Polres Probolinggo melalui uniti PIKOR, tim reskrim berhasil meringkus dua oknum PNS, SP 53 tahun, dan Zeta 34 tahun, yang bertugas di kantor kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Keduanya ditangkap berdasarkan laporan atas kasus pemotongan dana desa di luar prosedur yang sah. Petugas kemudian melakukan penelusuran ke desa yang menjadi sasaran pelaku. Hasilnya, dana desa dari tujuh desa, yakni desa Batur, Dandang, Prasi, Duren, Gading Wetan, Condong, dan desa Jurang Jero menjadi korban pemotongan oknum tersebut. Setelah dana itu cair dibang, kemudian diambil oleh sendara desa, kemudian setelah itu dari kecamatan itu memanggil sendara desa untuk istilah menyetot kepada mereka dengan dalai apapun, kemudian diberikan kepada pihak kecamatan. Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan? Barang bukti yang diamankan sekitar 90 juta. Dan status tersangka dan kedua tersangka ini apa, Dandang? Saat ini sudah ditahan dan memang dalam status untuk PNS. Berdasarkan pemeriksaan kepolisian, jumlah pemotongan dana desa bervariasi hingga terkumpul senilai lebih dari 90 juta rupiah. Pemotongan di luar jalur yang sah tersebut, diakui sebagai dana kegiatan desa oleh kedua tersangka. Kedua tersangka yang bekerja sebagai PNS Kasih Pembangunan dan Staff Bidang Pembangunan Kantor Kecamatan Gading Probolinggo, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Mereka dijerat Pasal 12 Undang-Undang Eri No. 20 Tahun 2001, Junto Pasal 55 Ayat 1 KUHP, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Dari Probolinggo Jawa Timur, Tim Reportase TV melaporkan.